selamat datang di channel kami bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar terbaru tentang Farel Prayoga penyanyi cilik Farel Prayoga yang tengah naik daun itu bakal tampil di perayaan hari batik nasional 2022 di Logigandrum Solo, Jawa Tengah, pada pagi ini Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022 berdasarkan informasi yang diperoleh solopost.com dari unggahan akun Instagram resmi adgibran garis bawah rakabuming penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur itu tampil di Logigandrum bersamaan dengan Abah Lala pagi ini perayaan hari batik nasional pagi ini akan berlangsung pukul 7 pukul 9 waktu Indonesia Barat Car Free Day depan Logigandrum, tulis pengelola akun Instagram adgibran garis bawah rakabuming tak hanya Farel Prayoga dan Abah Lala dalam perayaan hari batik nasional di Solo itu juga bakal tampil Andre dan Franz Banz adik cipta Paundra Karna Production sajian koreografi oleh Danang Pamungkas hingga Barong Sai Macan Putih sebagai informasi, perayaan hari batik nasional di Solo dilakukan dalam berbagai kegiatan salah satunya adalah Solo Batik Fashion Kabit Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Solo IS pada 1-2 Oktober juga akan ada kegiatan yakni bertajuk Cerita Batikku pada tanggal 1 Oktober dan berkebaya bersama Ibu Negara pada tanggal 2 Oktober di tanggal yang sama juga akan ada festival batik bersama UMKM di seluruh kota Solo yang digelar di Logigandrum termasuk penampilan Farel Prayoga ini semua adalah rangkaian memperingati hari batik nasional sebagaimana batik itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia oleh UNESCO lanjut dia di sisi lain Farel Prayoga, penyanyi cilik asal Banyuwangi seolah tak ada jeda untuk manggung usai tampil di acara Infotainment Award di salah satu stasiun TV pada Kamis malam tanggal 29 September tahun 2022 sesampainya di Banyuwangi Jumat malam, Farel Prayoga langsung manggung lagi di Banyuwangi Farel Prayoga menjadi salah satu penyanyi yang tampil dalam acara konser amal bertajuk mengaji berbagi, bernyanyi, yang diselenggarakan oleh LAZISNU Ranting Parijatah Kulon, Serono, Banyuwangi namun setelah dikonfirmasi kembali dengan ketua PCNU Banyuwangi, Kiai Haji M Ali Makizaini, akhirnya konsep acara diubah menjadi konser amal selain Farel Prayoga acara konser amal ini juga akan dimeriahkan oleh penyanyi lokal Banyuwangi, Reni Farida sejak pada maghrib, warga sudah mulai berdatangan memadati lapangan Parijatah Kulon untuk menyaksikan secara langsung penampilan Farel Prayoga datang dengan dikawal oleh Patwal Farel Prayoga naik ke panggung dan langsung bersalaman dengan pemain musik dan pembawa acara lalu menyapa penonton sesuai permintaan penonton Farel membuka konsernya dengan lagu Tiara dilanjutkan dengan solawat Jibril yang membuat penonton makin khusyuh mendengarkan Ibu, siapkan amalnya ya kotak amalnya mau berjalan karena tema malam hari ini adalah konser amal ucap Farel dituntun oleh MC Acara dilansir Hobbs ide dari Youtube BTD Channel tanggal 1 Oktober tahun 2022 memakai kemeja lengan pendek dilengkapi dengan peci hitam di kepalanya Farel melantunkan solawat dengan penuh penghayatan usai menyanyikan 5 lagu termasuk Ojo dibanding K Farel Prayoga sampai harus digendong untuk keluar dari lokasi konser karena penonton yang membludak yang menarik adalah meski kini Farel sudah menjadi penyanyi terkenal namun ia masih mau meluangkan waktu untuk tampil di daerah asalnya untuk konser amal Farel tak keberatan manggung dengan alat musik dan sound sistem seadanya bahkan cenderung kurang layak untuk suara Farel bukan hanya kualitas musik yang kurang memadai mungkin saja dengan honor yang tak seberapa atau bahkan mungkin tanpa honor mengingat acaranya adalah konser amal namun Farel tetap bersedia hadir dan tetap profesional menghibur penonton yang telah menantinya sejak petang LAZISNU Parijata Kulon sendiri tampaknya juga pandai memanfaatkan peluang berada di wilayah kecamatan yang sama LAZISNU menghadirkan Farel Prayoga untuk menarik warga agar mau berpartisipasi dalam konser amal yang mereka selenggarakan meski panitia mengakui bahwa konser amal tersebut diadakan agak mendadak namun mereka bersyukur karena acara berjalan dengan lancar